Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam hikmat pagi. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita menjalani kehidupan pada hari ini. Hikmat pagi pada pagi hari ini akan membahas satu topik, satu tema yaitu mati rasa. Tujuannya adalah supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup baru, kita punya hati, punya perasaan seperti Kristus. Hati yang mengampuni kepada sesama kita. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, kita melihat bahwa ketika anak-anak Tuhan disakiti atau mungkin anak-anak Tuhan menderita karena orang lain, seringkali kita tidak bisa mengampuni, kita sulit sekali mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, penita utama akan mengutipas lebih dalam lagi mengenai mati rasa. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas hari yang Bapak berikan pada hari ini. Kami bersyukur Bapak selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kami dapat selalu merasakan akan kasih penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, ya Bapak, kami merendahkan diri kami di hadapanmu. Kami ingin mendengar sebagian daripada firmanmu. Ketika kami berhadapan dengan firmanmu, kami menyadari kami jauh daripada sempurna. Oleh karena itu, ya Bapak, kami butuh hikmat kuat kuasa roh kudusmu untuk menguasai hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan pada akhirnya kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih, ya Bapak, kami menyerahkan hikmat pagi pada pagi hari ini ke dalam tanganmu, pimpin sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hikmat pagi pada pagi hari ini, bacaannya diambil dari Matius 18, ayat 21-28. Dan ayat 28 akan saya bacakan, Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan pencekik kawannya itu, katanya, Bayar hutangmu. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tatsuya Sindu mengalami perubahan hidup yang luar biasa dari mantan anggota Yakuza menjadi seorang pendeta. Sindu telah meninggalkan dunia yang kelam dan memilih berdiri di atas mimbar untuk membagikan firman Tuhan kepada anggota gereja yang digembalakannya. Sindu menerangkan awal mula ia bergabung dengan sindikat terorganisasi di Jepang itu pada usia 17 tahun. Aku masih kecil, belum berpikir panjang. Aku mengagumi Yakuza untuk apa yang terlihat di permukaan. Mereka punya banyak uang dan hidup berfoya-foya. Para penjahat itu dulu terlihat keren di mataku. Namun aku sadar ada harga mahal yang harus dibayar yaitu darah. Sindu melanjutkan, Bosku terbunuh, orang-orang tewas dalam perubahan kekuasaan. Kaki-kaki yang ditembus timah panas. Temanku sesama pemakai narkoba meninggal akibat keracunan. Bunuh diri kerap terjadi juga kematian tiba-tiba. Aku telah menyaksikan banyak kematian. Aku melihat bawahanku ditusuk hingga mati. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Sindu pernah ditangkap tujuh kali dan dipenjara tiga kali. Yang terakhir, ia difonis hukuman penjara sepuluh tahun. Disitulah pertobatannya terjadi. Ia banyak membaca di balik sel penjara dan mengaku menemukan Tuhan. Ia bersaksi, Aku tahu betapa jahat dan buruknya diriku. Banyak hal jahat yang telah aku lakukan. Tetapi pada saat yang sama aku tahu, Bahwa aku telah diampuni oleh Tuhan. Karena itu, Aku ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Kisah Hidup Tatsuya Sindu Dibuat sebuah film dokumenter dengan judul June Bright, Redemption of a Yakuza. Pengalaman perjumpaan dan pengampunan dari Tuhan Yesus Mengubah jalan hidup sindu. Tetapi tidak bagi hamba di perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus. Di Injil Matius 18 ayat 21-35. Hamba yang berhutang kepada raja sebesar 10 ribu talenta, Jumlah yang sangat besar. Dibebaskan karena belas kasihan sang raja. Ketika ia sudah bebas dan berjumpa dengan kawannya, Yang hanya berhutang sebanyak 100 dinar. Tidak diampuninya, Malah dicekik dan dipenjarakan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Kenyataannya tidak sedikit. Orang yang berlaku seperti hamba yang diperumpamaan Tuhan Yesus tersebut. Tidak belajar dari pengampunan yang diterima. Malah mati rasa. Bagaimana dengan kita? Kita diampuni agar kita bisa mengampuni. Amin. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan. Wajar bagi dunia, Wajar bagi kami manusia yang berdosa, Ketika kami membalas, Ketika kami bisa melampiaskan rasa marah kami. Namun ketika kami menyadari pengampunan yang Tuhan beri, Ketika kami diampuni dari segala pelanggaran dan dosa kami, Maka sebenarnya kami menjadi manusia-manusia baru yang tidak mati rasa tetapi berbela rasa. Ketika kami sadar bahwa kami diampuni, Ketika kami sadar bahwa kami diampuni, ditebus Tuhan, Mestinya kami juga bisa berbagi kehidupan. Kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan sebagaimana sindu, Memberikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Bapak yang baik apa yang kami lakukan hari ini, Ketika kami sudah diampuni Tuhan. Apakah kami mengampuni orang di sekitar kami? Apakah kami menebar kebaikan bagi kemuliaan Tuhan? Atau malah kami mati rasa? Tolong kami hari ini, Supaya hidup kami adalah hidup yang membawa berkat, Hidup yang memuliakan Tuhan, Bahkan membawa banyak orang untuk mengalami pengampunan dari Tuhan. Ini kami Tuhan, Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Penatuan Andreas. Kita bersyukur menikmati hikmat pagi. Pak, ada pesan untuk anggota jemaat simpatisan kita? Ya, berbicara mengenai pengampunan. Tuhan itu bukan hanya memberikan perintah, Tapi Tuhan lebih daripada itu, Dia mengutus soal kudusnya, Untuk ada di dalam menyertai kita, Membimbing kita. Sehingga ketika kita menghadapi orang-orang yang mungkin membuat kita sakit hati, Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita, Kita bisa mengampuni, Kita dimampukan. Asal kita mau datang di hadapan Tuhan, Mau merendahkan diri di hadapannya, Berdoa, Minta pimpinannya, Satu punya kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan kendaki, Roh kudus akan memampukan kita. Itu saja. Terima kasih penatua Andreas. Roh kudus akan memampukan kita. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita peragakan pengampunan kepada banyak orang. Dan ingat, Sebagaimana penatua Andreas mengingatkan, Roh kudus Tuhan ada di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk mengampuni, Memperagakan pengampunan, Dan mari kita bawa banyak orang untuk mengalami pengampunan yang sama, Di dalam Kristus Tuhan. Selamat berkarya, Selamat menikmati kasih setia Tuhan, Tetap sehat, Tetap semangat, Jaga protokol kesehatan dengan baik. Tuhan memberkati.